Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin minuman yang super seger ini enak banget ya cocok sekali nanti kita hidangkan saat berbuka puasa atau untuk ide jualan ini cocok banget teman-teman wajib cobain ya karena bikinnya juga mudah gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai Pertama aku akan buat puding cincau nya dulu ya ini gula pasir 100g Nutri J rasa cincau satu bungkus lalu ini aku aduk-aduk dulu tambahkan air 500 ml kita aduk lagi sampai tercampur rata kalau sudah ini kita masak sampai mendidih ya setelah mendidih masukkan ke dalam wadah ini kita biarkan dulu sampai beku sekarang kita buat puding kopinya ya siapkan gula pasir 100g Nutri J rasa saprin satu bungkus ini yang kemasan 15 gram ya agar-agar tanpa rasa satu sendok teh kopi bubuk instan dua bungkus ini aku pakai Nescafe klasik ya selanjutnya tambahkan air 600 ml aduk-aduk kalau sudah rata ini kita hidupkan kompor kita masak dengan api sedang sampai mendidih nah ini sudah mendidih langsung aja ini aku angkat matikan kompornya ya kemudian kita masukkan ke dalam wadah ini kita biarkan juga sampai benar-benar set selanjutnya kita masak sagu mutiara ya ini sagu mutiara 75 gram masukkan ke dalam air mendidih sebanyak 700 ml aduk-aduk kemudian ini kita rebus selama 7 menit dengan panci tertutup setelah direbus selama 7 menit matikan kompor ini aku aduk-aduk sebentar lalu tutup lagi kita biarkan selama 30 menit setelah didiamkan selama 30 menit ini aku aduk-aduk dulu belum matang ya masih ada putih-putihnya nggak papa hidupkan kompor kita rebus terus lagi ya selama 7 menit setelah 7 menit ini aku aduk-aduk lagi dan aku tutup kita biarkan selama 30 menit lagi ya Nah seperti ini sudah aku diamkan selama 30 menit sudah matang aku tambahkan air lalu ini kita aduk-aduk selanjutnya disaring ya dan jadinya seperti ini sisihkan dulu sekarang aku akan buat kuahnya ya ini gula pasir 100 gram kopi cappuccino satu bungkus cokogranulnya aku masukkan juga ya selanjutnya kita tambahkan air panas sebanyak 150 ml ini aku aduk-aduk kalau sudah masukkan susu evaporasi satu kaleng susu UHT atau susu cair 500 ml selanjutnya ini aku aduk-aduk kalau kuahnya sudah tercampur rata ini kita sisihkan dulu ya uding cincau udah bekus sekarang aku akan potong-potong siapkan talenan aku alasi dengan plastik kemudian ini kita potong selanjutnya ini aku potong-potong memanjang ya selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini lakukan ya sampai selesai selanjutnya ini jeli kopi ini akan aku potong menjadi tiga bagian dulu ya lalu ini diparut menggunakan parutan geju nah seperti ini sudah selesai aku parut selanjutnya siapkan cup aku pakai cup 300 ml ya ukurannya lalu masukkan puding cincau nya secukupnya aja aku tambahkan nata de coco 2 sendok makan selanjutnya ini aku tambahkan jeli serutnya 1 sendok makan aja selanjutnya ini aku tambahkan sagu mutiaranya 1 sendok makan ya jelasku kunci nah terakhir ini kita siram nah jadi laluK pakai kuahnya ya lakukan sampai selesai nah ini dia mocha sago coffee jelly drinknya sudah jadi ini rasanya aku jamin enak banget ya seger pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain kalau ini dijual juga oke banget pasti laris manis gimana bisa ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan jangan lupa juga untuk di share semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh